Buat laporan aku disini, aku anak polisi, bapakku udah meninggal, dibilang aku main tubang, apa enggak paten kali jadi manusia, itu ha, ditahani adikku disitu, tolonglah, tolonglah katanya, dari sana tadi aku udah, udah bagus-bagus aku dari sana, buktinya mana udah aku kirim semuanya, udah aku buat, udah aku kasih, nama-namanya pun udah aku kasih, semua udah aku kasih, ditahannya adikku disana, cobalah. Baru-baru ini video seorang wanita sedang menangis viral di media sosial, dan ini diposting oleh suara rakyat Medan. Beragam komentar negatif di postingan tersebut, dan menyita banyak perhatian netizen. Setelah saya simak video dan postingan itu, ternyata wanita ini mengalami peristiwa yang tidak mengenakan dari salah satu oknum, dimana posisinya saat itu sedang melaporkan, atau sedang membuat laporan pencemaran nama baik ke kantor polisi setempat. Mirisnya saat wanita ini melapor, diduga dia mengalami kejadian yang tidak mengenakan oleh seorang oknum yang ada di kantor polisi tersebut. Dan berita ini pun sudah dimuat di tribunmedan.com. Ini dengan judul penjelasan polida sumul soal anak polisi buat laporan, dugaan pelecehan malah dituduh main tubang. Karena video itu viral di media sosial, akhirnya salah satu polisi tersebut kolektifikasi melalui kolom komentar. Begini isi komentarnya. Dalam proses input data, petugas meminta keterangan pelapor terkait identitas dan kronologi singkat. Petugas meminta data saksi, namun pelapor mengatakan tidak ada karena peristiwa di alaminya sendiri tidak diketahui orang lain. Setelahnya pelapor marah-marah sambil meninggalkan gedung ESPKT Porda Sumut. Saat ini laporan masih terus dalam proses penyelidikan. Terima kasih. Jadi inti klarifikasi dari Bapak ini bahwa saksi dari pelapor itu tidak ada. Dan sehingga pelapor ini marah-marah sambil meninggalkan gedung ESPKT Porda Sumut. Tidak berapa lama komentar klarifikasi dari anggota tersebut dibalas langsung oleh pelapor. Begini komentarnya. Izin Bapak, saya merupakan yang terkait. Apa boleh menipu setelah membuat tuduhan dan menjadikan saya yang sebagai anak polisi membuat laporan menjadi bahan tertawa? Diduga saat Mbak ini melapor ke kantor polisi, dia itu malah diketawain sama anggota gitu ya. Dia merasa ditertawakan gitu. Kemudian komentar berikutnya. Yang pertama, saya datang membuat laporan atas pelecehan yang saya alami pada sore hari. Namun diberitahukan harus dibuat di flash disk buktinya. Siap. Langsung saya kerjakan dan malamnya langsung saya antara. Dan komentar berikutnya. Sesampainya di sana, saya serahkan flash disk tersebut. Malah anggota SPKT yang terkait mengatakan, Main tubang kau deh. Lebih muda aku dari dia, katanya. Berulang-ulang dan itu jadi bahan tertawa, namun saya sabar dan tetap ikut prosedur. Jadi kesannya kalau kebahasa Indonesia itu, Lo main tubang? Lebih muda gue loh dari dia gitu. Masa lo mau sama tubang? Kayak itulah maksudnya gitu ya. Dan berikutnya. Lanjutnya, saya diminta KTP. Terus oknum tersebut meminta foto KTP saksi. Jadi saya bilang, bentar ya bapak. Saya telpon abang saya dulu. Karena beliulah yang menemani saya membuat laporan pada sore hari tadi. Sewaktu saya menelpon abang saya, oknum tersebut malah mengatakan, Kayak gini anak polisi. Masa kayak gini anak polisi buat malu aja? Mana? Potok KTP saksimu harus ada. Begitu dugaan kata oknum tersebut yang dilontarkan saat dia menelpon abangnya. Mbak ini menelpon abangnya. Karena ternyata mbak ini anak polisi. Tapi ayah ini sudah meninggal gitu. Dan kalau kata-kata itu benar, emang agak panas dingin ya guys ya. Dan komentar berikutnya. Jelas saya setelah itu marah. Saya telah mengikuti prosedur yang ada. Lalu pihak dari SPKT Pordasumut sendiri berkata semenam menuduh dan mengatakan saya seperti itu. Apa yang saya buat? Ada bukti beliau bahwa saya main tubang. Yang kesannya saya perempuan tidak benar dan saya melakukan kesalahan. Tolong pak, coba letakkan pada anak bapak ibu sekalian. Maksudnya mbak ini, tolonglah. Coba bayangin posisi anak bapak atau anak ibu di posisi saya saat itu. Begitu maksudnya ya. Saya sebagai anak anggota dilakukan semena-mena. Gimana masyarakat umum? Terima kasih. Setelah mbak ini klarifikasi melalui komentar, balasan komentar yang dibuat oleh bapak anggota tersebut, kemudian datanglah adiknya mbak ini berkomentar di situ. Saya sebagai saksi dan ada di lokasi. Kakak saya marah-marah dan nangis setelah umum polisi tersebut melakukan pelecehan dengan perkataan mengatai kakak saya dengan perkataan yang tidak wajar. Tolong melaporkan dan kasus ini ditinjak lanjutkan dan cepat selesai. Terima kasih. Kata adiknya mbak ini. Nah kemudian komentar terakhir dari mbak pelapor ini mengatakan, Terakhir dari saya pak, saya mohon cek saja CCTV dari mulai SPKT sampai parkiran mobil. Akan terlihat oknum tersebut mengejel saya dan adik saya untuk memohon maaf. Jadi diduga oknum yang mengatai-ngatai mbaknya ini, meminta maaf kepada mbak ini atas perkataannya tersebut. Dan jadi klarifikasi bapak anggota tersebut tadi tidak benar menurut mbak ini. Sehingga dia menyarankan bapak itu untuk ngecek CCTV apa yang sebenarnya terjadi. Jika tidak ada kesalahan, tidak akan ada penyembahan permohon maaf hormat saya. Nama tertulis ya, anak dari al-mahum Aibtu Muhammad Jufri. Semoga saya dapat keadilan. Setelah video itu viral dan diklarifikasi melalui kolom komentar oleh pihak polisi tersebut, suara rakyat Medan memposting ulang berita tersebut dari tribunmedan.com. Dengan judul penjelasan polda sumut soal anak polisi buat laporan dugaan pelecehan malah dituduh main tubang. Dan postingan ini pun kembali dikomentari oleh mbak pelapor. Di sini mbak itu menjelaskan fitnah lebih kejam dari gak ada orang waras buat laporan tanpa sebab orang marah. Tapi gak apa-apa lah percayalah akan karma terkait siapapun oknum yang terkait dalam melindungi menfitnah membelahwadlikem fakta terhadap anak yatim. Jadi begitulah klarifikasi dari kedua belah pihak, baik pihak polisi ataupun mbak si pelapor. Dan ini sangat-sangat tidak patut dilakukan oleh anggota kepolisian ya. Menertawakan laporan orang dan malah berkata-kata yang tidak sopan kepada pelapor. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai ya secara keluargaan beramai karena beramai itu sangatlah indah teman-teman.